Namaste Meredos, welcome to Thai Ups, belajar di India Channel Sebelum mulai, jangan lepas subscribe dan nyalakan notifikasinya ya Buat info-info menarik tentang India Alphabet, A, B, C, D, E, F, C Bukan, bukan alfabet yang itu yang mau kita bahas hari ini Alphabet adalah perusahaan induk dari Google dan anak perusahaan Google lainnya loh Taukah kalian bahwa CEO alfabet dan Google adalah orang India? Yes, hari ini kita bakal ngobrol soal Sundar Pichai Dan bagaimana perjalanannya menjadi seorang CEO dari perusahaan yang terkenal Sundar Pichai atau Pichai Sundara Rajan Lahir pada 10 Juni 1972 di Madras, India Fun fact, Madras sekarang sudah berubah nama menjadi kota Chennai loh Buah jatuh tak jauh dari pohonnya Hayo, siapa yang pernah dengar peribahasa ini? Lah, Sita, kenapa tiba-tiba peribahasa? Iya dong, ternyata ibunya Sundar Pichai adalah seorang stenograf Atau orang yang dilatih untuk menulis dengan metode tulisan singkat Dan ayahnya adalah seorang insinyur listrik Wow, ayah dan ibunya Sundar Pichai ternyata juga orang hebat ya Sundar Pichai adalah alumni dari Jawahar Widyalaya Senior Secondary School Menyelesaikan pendidikan setingkat SMA di Wanawani School, IIT Madras Dan mendapatkan gelar di bidang teknik metalurgi Setelah menyelesaikan pendidikannya di Indian Institute of Technology, Karakpur Dan juga adalah alumni yang sangat terkenal di sana Beliau mendapatkan gelar Master of Science setelah lulus dari Stanford University Dan gelar Master of Business Administration dari Wharton School of the University of Pennsylvania Di mana dia dinobatkan sebagai Siebel Scholar Dan Palmer Scholar Wah, tidak heran ya Sundar Pichai sekarang bisa menjadi CEO yang sukses Awalnya Sundar Pichai bekerja di bidang teknik dan manajemen produk Di perusahaan Applied Materials Incorporated Dan konsultan manajemen di perusahaan McKinsey & Company Lah, lalu kapan beliau gabung dengan Google? Nah, Sundar Pichai bergabung dengan Google sejak 2004 Memimpin sebuah tim untuk mengembangkan rangkaian produk software Untuk pelanggan Google yang sekarang sering kalian pakai lho Meredos Seperti Google Chrome, Google OS Dan bahkan berperan besar dalam pengembangan Google Drive lho Wow, Vita juga baru tahu nih Meredos Keren banget ya Gak sampai di situ Beliau juga mengawasi pengembangan aplikasi lain Seperti Gmail dan Google Maps Yang sekarang penting banget untuk kehidupan kita Lanjut Di tahun 2013 Pichai menambahkan Android ke daftar produk Google Yang dia awasi Dan akhirnya pada tanggal 10 Agustus 2015 Beliau dipilih untuk menjadi CEO Google berikutnya Setelah sebelumnya dipilih menjadi kepala produk oleh Larry Page CEO Google pada saat itu Ditambah lagi Pada tahun 2019 Pichai juga dipilih menjadi CEO dari Alphabet Incorporated Perusahaan induk Google Bagaimana Meredos? Hebat banget kan CEO Google yang sekarang? Pendidikan di India juga ternyata mampu mencetak kader-kader berbakat Seperti Bapak Sundar Pichai ini lho Nah, cita-cita kalian apa nih Meredos? Bisa share dengan Sita di kolom komentar ya Untuk mencapai cita-cita dan mimpi kalian Tentunya kalian harus giat melatih bakat dan menggali ilmu ya Meredos Ikuti terus channel Thai Apps Belajar di India Untuk fakta menarik lainnya tentang India Sekian video hari ini Kabi Al-Fidana Kena Bermilengi Kabi Al-Fidana Kena Kabi Al-Fidana Kena Kabi Al-Fidana Kena Kabi Al-Fidana Kena Kabi Al-Fidana Kena